Sementara di informasi lainnya, puluhan warga memblokade jalan tepat di depan pintu masuk Vihara Buda Sorong. Mereka menuntut kasus kematian sekuriti Vihara dihusut tuntas oleh polisi. Sabtu sore, puluhan warga di Sorong, Papua Barat memblokade jalan R.A. Kartini tepat di depan Vihara Buda Boswasan. Aksi ini dipicu adanya kematian kerabat mereka seorang sekuriti Vihara setempat yang tewas dalam kondisi mengenaskan di atas pohon kelapa satu bulan lalu. Keluarga menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut dan menuntut penjelasan dari pihak kepolisian. Kalau sekuriti kalau orang di dalam tidak diperiksa, itu mustahil, itu ada itu. Setiap orang yang kejadian di tempat itu harus diperiksa. Kenapa tidak bisa diperiksa? Kita keluarga saja diperiksa. Tidak masuk akal itu. Sampai hari ini saya belum puas. Kalau orang kerja, tiap hari kerja di dalam baru mayat, dia tergantung di atas. Tidak ada orang yang salahkan itu seperti itu. Apa itu? Republik ini, politik itu apa itu? Blokade jalan akhirnya berhasil dibubarkan melalui proses negosiasi dengan pihak kepolisian. Korban Elias Marani ditemukan tewas di atas pohon kelapa 17 Juli silam. Lokasi penemuan tepat di dalam kompleks vihara sebelumnya korban telah dinyatakan hilang selama dua hari. Tim Liputan melaporkan untuk NER.